Selamat datang kembali di Minta Digampar edisi wawancara episode kedua. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Jenda. Aku gak mau marah. Tahan-tahan. Tadi pesan dari manajerku, pokoknya aku gak boleh marah. Jenda itu lah pokoknya. Kreatif kalian siapa sih? Gak bisa di briefing dulu loh. Masa briefingnya disini udah konten. Kenapa namanya Jenda Mclover? Jenda Mclover, iya betul. Emang mau cita-citanya jadi salah satu menu Mac dia apa gimana? Kok jadi menu Mac? Beda, beda, beda. Dan sebelum menu itu ada, nama aku udah kayak begitu. Kenapa jadi aku bilang mau jadi kayak menu, nama menu pula. Maclover kan ada McFlurry, McMuffin, Mac... Ya, di sebelahnya juga tuh ada warung pizza namanya Meatlover. Sama-samain aja terus gak ada hubungannya ya. Nama warung bisa macem-macem kok. Baru mulai loh perkenalan dulu yang tenang. Jangan langsung naik jarak. Suka Mclover itu dari ini ya, ML ya. Suka ML ya. Hah? Ya, Mclover, Mclove gitu ya. Ini ya bangga ya gitu. Bisa bilang-bilang Mclove bangga gitu jadi gengis kan ya Indonesia gitu ya. Kok jadi gini loh acaranya loh. Ini kalo ditonton Kak Seto nanti besok aku gak bisa ada konten sama anak-anak loh. Jangan kayak gitu. Gak ada hubungannya Mclover itu dari nama orang-orang Skandinavia. Macmanaman, Mac... Kenapa harus viral apa-apa? Kenapa harus viral? Gimana kalau anak-anak muda pengen main TikTok tapi gak mau viral gimana itu? Oh ya, sebelumnya kita kasih ini dulu info dulu ke pemirsa ya. Kita kasih info pemirsa bilang gitu. Info pemirsa bilang. Info pemirsa. Info pemirsa. Jadi di acara ini sangat menarik sekali karena kalo bintang tamunya marah ada sebuah bentuk apresiasi dari kita supaya nantinya ke depan-depannya gak ada. Dia kan pasti fansnya banyak ya. Supaya ke depan-depannya gak ada masalah bintang tamu boleh nyiram saya pakai air ya. Kalo marah. Tapi sih semoga tidak dipakai ya. Karena kayaknya sih dia orangnya baik ya. Kayaknya. Kau emang minta disiram kayaknya. Jadi kenapa harus viral bang? Belum gue jawab. Aku belum susah ngomong. Belum tolong. Gimana kalau anak-anak muda pengen main TikTok tapi... keburu depresi karena gak viral-viral bang? Gimana? Kenapa? Masalah depresi anak muda jadi dibebankan ke aku. Abang followernya 1 miliar loh. 1 juta. M tulisan miliar. Iya M itu. Iya ya? Iya kan? Harusnya J. Harusnya sebagai duta TikTok Indonesia. Abang bisa gimana gitu anak-anak muda Indonesia. Aku bukan duta TikTok. TikTok aja kemarin bikin gathering. Aku gak diundang kok sama orang TikTok. Gak ada. Bukan aku. Dan kenapa jadi aku yang harus terbeban memikirkan nasib anak muda. Abang bisa kedip gak? Kedip. Iya. Untuk apa? Aku bisa kedip atau gak itu untuk apa? Nah. Saya gak bilang untuk apa bang. Cuma nanya bisa apa gak? Bisa tuh. Bisa. Oke. Silahkan ngedip 1 kali kalau abang pernah dipanggil pake nama ini. Ini. Kalau belum bilang. Gitu bang. Harus kayak gini. G. Ini acara apa sih G. Bang. Gitu coba bang. Gitu. Coba. Harus sekali aku kayak gitu. Ya bang. Ini di kontrak sudah bang ada. G. Ini kontraknya. Gitu bang. Gitu bang. Gitu bang. Gitu bang. Janda. Hmm. Jedi. Ah. Cinde lah bahasa gak betul kali acaranya ini lu. Jendela. Jeda. Ah. Gak suka aku. Pake enggak aja lah. Pake enggak. Jennifer. Apalagi aku berpake Jennifer gak mungkin lah. Ah. Astaga. Aku udah mau barang kali tapi kenapa kayak gini acara. Jennifer. Bluh. Antis. Udah ngomong corokasih aku mau ngomong corok kali lu. Alex. Alex. Gimana caranya dari Jenda dipanggilnya ke Alex. Bluh. 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 Ya. Lihat break dulu. Mau lihat IG dulu. Bentar. Ini pertanyaan kau masih banyak loh ini. Capek bang. Bentar. Lihat IG seru teman-temanku tuh. Wah ada mention ya. Wah dari abang nih. Wah. Oh belum. Oh iya. Oh belum follow. Oh udah di follow baik. Udah follow duluan sama bang Jenda. Follow gak ya? Satu miliar sih. Gak ada kesakralan dari sebuah acara. Tidak ada konsep yang matang dan sistematis di sini. Follow back ya bang. Terserah kau. Saya udah follow back abang. Bilang apa? Lo aku yang follow kontrol kan. Kok udah dibilang apa? Kan aku follow back. Ya aku follow duluan. Ya kan abang follow duluan. Aku follow back. Berarti abang bilang ma. Kak. Makasih. Astaga. Sama-sama bang. Cara apa ini lo. Sama-sama bang. Aku keringetin betulan lo. Betul lo. Lo bisa lihat ini lo. Hah. Kenapa indomie goreng kalau bumbunya semuanya tuh keasinan. Tapi kalau setengah kurang asin bang. Kau tanya sama indofood. Yang punya itu indofood gak ada hubungan sama aku. Tapi kan abang makan mie goreng kan. Iya aku makan. Ya kenapa bang gitu. Kalau satu kebanyakan tuh kayak keasinan. Setengah tuh kurang. Supaya bisa pakai nasi makannya. Eh. Itu aja juga harus aku. Tapi kan asin bang. Bukan masalah banyak bang. Kalau itu kan kalau jumlah kayaknya bang. Darahku naik betulan bang. Itu kau tanyakan sama yang punya indofood. Lo ngomong-ngomong viral bang ya. Belum seles. Dulu kan minta digampar acara ini viral bang. Pernah nonton gak? Gak pernah ya. Berarti kurang ini abang. Kurang peka nih. Dulu 2014. Sebelum bang jenda viral-viralan nih. Tapi kenapa saya gak kaya raya kaya abang ya bang. Aku gak memosi. Buat niram kau kan. Aku yang gak tahan sama kau loh. Balik-balik pertanyaannya viral-viral. Masih banyak bang. Air lo sudah habis. Bagaimana ya. Tambah lah. Tambah airnya ya. Mose betulan orang dibikin acara ini loh. Enggak aja. Ini dibuat buat niram dia ya. Aku habiskan buat niram aku sendiri. Cepuk tangan dulu. Apa tepuk tangan? Bukan yang lu sih kalau misalnya tepuk tangan. Video minta digampar yang pertama yang viral itu 25 juta view bang. Cepuk tangan. Yuk bang. Cepuk tangan. Cepuk tangan. Cepuk tangan sama aku. Aku bukan lepuin aku. Dulu tuh belum jaman Alex yang. Eh Alex yang. Apa. Yang Lex yang Lex belum ada. Abang Zenda belum ada tuh. Belum ada. Tapi 25 juta bang. Belum ada. Apa video apa 25 juta? Minta digampar bang. Yang berhentiin motor. Pasti abang pernah lihat. Ya. Ya kan. Ya tau aku tuh. Mungkin abang Zenda juga nyontek dari saya dulu itu. Di lampu merahnya tuh. Mungkin ya. Gak ada. Ngapain aku nyontek kau kok. Ya. Tepuk tangan aja. 25 juta bang. Melihat ngapain ikut loh. Tepuk tangan semua. Astaga. Sekarang mungkin udah lebih kali kita cek ya. Kita cek bang. Gak usah kau cek. Iya aku percaya. Siapa tadi nama kau? Nama saya ingat bang. Saya kenapa jadi ikut-ikut Ki ini bang. Kiki. Siapa Alex tadi nama kau siapa? Janda bang. Tartar minta digampar apa sih? Minta digampar. Minta digampar. Entah nih lucu. Astaga. Nengok video kucing. Itu banyak view nya bang. Banyak view nya. Iya tau. Aku juga penggemar kucing muda lah. Weh tolong lancar ini biar cepat loh. Pertanyaan kau masih banyak tuh. Eh kok 6 juta view doang ya? Gak 25 gimana ini? Ya tepuk tangan tetap 6 juta tuh susah bang. Video ku di tiktok ada yang 41. 41 juta. Aku nanya gak bang. Ya udah. Oke lanjut. Kenapa dulu jurnalis kriminal? Apa karena takut jadi kriminal? Kriminal. Kriminal. Ya aku jadi jurnalis kriminal karena ya aku emang suka sama. Suka sama kriminal? Suka sama pengungkapan sebuah kasus kriminal. Suka sama teka teki. Suka menggali informasi. Tapi kan orang-orang kriminal biasanya lebih galak bang. Kenapa? Abang kriminal berarti ya? Galak, galak. Enggak juga. Abang pernah kan kalau misalnya nyetir motor atau mobil yang salah terus lebih marah-marah pernah? Enggak, enggak. Dan kriminal gak semuanya galak. Ada koruptor lembut, baik, manis. Ya itulah sebuah acara KPK. Orang kisah bukan acara KPK ngomongin koruptor gimana bang. Ya kan itu kriminal juga. Kau yang banyak ngomongin kriminal. Saya ngomongin maling motor ini bang. Gak ada, kau belum ngomongin maling motor tadi. Tapi maling motor kriminal kan? Iya termasuk, itu spesifik. Kenapa beli Morris Garage bang? Astaga, lompat-lompat dan dari satu pertanyaan yang lain ke pertanyaan yang lain gak ada yang nyambung. Aku harus ngadainin orang kayak begini. Itu kan soalnya susah bengkelnya gak banyak Morris. Apa gak ada ya di Indonesia bengkel Morris? Ada. Kenapa gak beli Avanza aja bang banyak bengkelnya bang? Aku suka yang mobilku jarang di jalan. Jadi gak ada yang punya. Avanza kalau dimodif jarang bang? Tetap aja brandnya Avanza. Biar apa bang? Biar dipandang bang? Kalau mau biar dipandang manjat pohon kau, tinggi-tinggi tuh. Semua mandang kau. Tapi ini pandang maksudnya bukan itu. Bukan pandang. Tau aku. Aku juga gak mau jawab kau serius. Makanya aku jawab dengan pertanyaan-jawaban kayak gitu. Ada majas metafora namanya itu dan ini bukan bang. Kalau abang tuh bukan majas metafora itu abang mandang-mandang langsung kalau dari atas pohon. Kalau saya mandang tuh maksudnya terpandang secara status mungkin kan abang sukses. Kalau kau jelaskan soal majas aku tahu. Tapi aku tadi sengaja jawab kayak gitu. Biar bikin kesal kau. Tangan aku gulung nih biar enak mukul orang kayaknya nih. Pakai air bang bukan. Tidak ada udah habis. Tapi majas itu jadi emang gitu bang. Jadi maksud saya bukan ke atas pohon bang. Jadi gak akan ngaruh sih bang mau ke atas pohon kalau emang mau dipandang kalau beli mobil. Kamu benar. Morris banget. Daripada aku tegang. Udah tegang nih leherku nih. Udah ketarik. Mobil carry juga udah jarang bang sekarang. Kenapa gak beli carry? Kenapa? Pertanyaan otomotif lagi sekarang. Bagus juga bang otomat? Gak ada aku gak ngerti soal pertanyaan-pertanyaan kau itu loh. Kalau gak ngerti kenapa beli mobil gak naik grep aja bang. Apakah kalau aku beli tanah aku harus ngerti pertanahan? Hukum agraria? Undang-undang pertanahan? Enggak. Saya gak beli tanah sih bang lagi ngomongin mobil bang. Ya itu contoh. Aku memberikan contoh. Aku takar nantinya ya lampu-lampu ini ya. Bang kayaknya kalau di kontrak abang gak ada kewajiban buat beri contoh kok. Hanya untuk disini aja gitu. Astaga. Kalian kok bisa nemu orang yang ngeselin ini loh. Abang juga suka ngeselin. Gak ada aku gak ngeselin kok. Yang selfie-selfie gak ngeselin. Gak kayak kau mulutmu. Bang aku kok belum pernah nonton video abang ya. Ini contoh ya. Harusnya host itu ketika bintang tamu datang. Dia udah tau nih udah profiling bintang tamunya. Saya aja. Udah habis kosong ini nih. Masih banyak bang. Ya ini kan belum selesai kenapa kau balik. Siapa tau bang. Siapa tau apa. Dikerok. Dikerok. Avotor pulsa. Iya bang stand up ya. Stand up lah kau. Lucu bang. Kenapa gak stand up bang. Kurang ganteng aku. Emang stand up harus ganteng ya. Yang gue tengok sih ganteng-ganteng. Bisa aja bang. Mau dapet job ya dari anak stand up ya. Bentar. Kemal ganteng. G ganteng. Berarti ada yang gak ganteng. Aku gak hafal semua. Siapa lagi yang abang hafal. Bang Ajis presiden stand up ganteng. Kok gak ada ngomongin cewek gak kestaraan gender ya bang ya. Cewek kan cantik bukan ganteng. Kita lagi ngomongin ganteng. Siapa. Rizka. Jadi ganteng hanya buat cewek doang bang. Cewek gak boleh bang. Cewek cantik penyebutannya. Tapi kan itu gender bias bang. Astaga jadi ngomongin gender sol. Nanti ini bisa masalah lu video kau ini ya. Diserang aku nanti sama para pejuang. Yang kestaraan gender. Lagian buat aku juga. Selain aku mendukung kestaraan gender. Bang dulu kan ini. Aku mau bilang aku mendukung kestaraan gender. Bahkan aku lebih daripada itu. Aku mengistimewakan perempuan. Lebih dari setara. Kita harus setuju terhadap itu ya. Kalau yang tadi. Yang jawaban lain. Kita hero kan saja. Yang ini boleh. Saya juga setuju. Kita harus setara. Yang lainnya hero kan saja ya. Tadi dia jawab apa. Maurice sudah biarkan saja ya. Bang kenapa selama kerja di jurnalis sinar harapan dulu. Berapa kali mikir sirna harapan sebelum akhirnya berhenti bang. Gak ada kau aja yang ngomong. Sinar harapan jangan. Eh aku tuh bangga kali ya. Sinar harapan kenapa jadi sirna kau bikin. Bangga dia. Apa man. Apa yang harus dicepuk tangannya. Bangga kan bangga. Gak usah gitu-gitu kali juga. Udah. Udah. Next. Next. Astaga ya ampun. Kiki. Jangan kayak gini lah. Koko bang. Koko. Ada aktenya loh bang. Kan itu pakai bubur merah bubur putih. Kalau mau ganti nama bang. Orang tua saya bisa tersinggung loh bang. Saya aja nyebut abang jenda. Siapa? Nah udah. Tadi kau sebut jenda, Jennifer, Alex. Kan kalau. Itu kan yang. Gimana bang. Tadi yang. Gak. Gak mau aku. Kita sampai jam 1. Kalau gak bang. Nunggu kayak gitu. Lebih. Lebih cepat. Oh ada ini bang. Sesi bagus nih bang. Ya ampun. Episode sebelumnya kan namanya Valdo Maldini bang. Tau gak. Tau. Nah itu. Saya nanya di Twitter. Besok nih wawancara Valdo. Ada yang mau nanya gak? Gitu. Langsung banyak. Ya. Pas saya bilang. Besok saya mau wawancara. Jen. Gak ada lagi. Jenda ya. Jenda. Saya bilang wawancara jenda. Gak ada yang nanya bang. Bagus. Emang aku terkenalnya cuma di RW8. Suka gitu. Kata di TikTok 3M. Jangan gak kurang-kurangnya. 4,1M. Waduh. Itu duitnya gede bang dari situ ya. Amin. Amin tuh belum terjadi bang. Emang belum terjadi duitnya. Itu bisa beli Morris. Kau bisa semua. Ngepet gimana bang. Otomotif. Kau paham. Agama. Kau paham. Kita tidak bicara agama loh bang. Ini ngomongin amin. Ngomongin amin aja ke komentarin itu belum terjadi. Sekte mana kau. Amin Rais bang. Astaga. Oh amin ya amin ya ya. Iya dong. Kan misalnya kita. Dia sih enak. Dia host disini. Dia bisa intervensi untuk cut edit. Tadi kalo aku timpalin ngomongan dia itu aku gak tau kan nanti akan dia edit atau enggak. Bagus juga. Nanti kalo ada bag ini apa. Di belakang layar rekam pelan-pelan ya. Jenda ngomongin agama gak sih. Hah? Kok cuci ngomongin agama? Enggak. 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 Enggak ada. Ngomonginnya yang lain jenda. Lebih serep. Enggak bang. Bang ada pertanyaannya dari Rexy Jonathan. Atrexy X Joe ya. Bang kebiasaan selain teriak-teriak logat medan dan tebak-tebakan apa bang? Selain itu ya apa bang? Kalo dari saya tambahan mungkin selain mau terkenal bang. Berdoa? Pencitraan ya. Kok pencitraan? Mau makan kau berdoa gak? Lupa bang. Emang dia nih alirannya gak jelas kok. Maaf bang. Lanjut. Bang kan lu lahir di Jakarta nih. Kuliah di Jakarta. Sekarang tinggal di Jakarta ya. Coba dong ini kepemirsa bilang. Aksennya mah kayak Betawi dong. Kan Jakarta. Jangga Medan coba. Kepemirsa. Bisa. Coba bang. Edah. Cuman eksen Jakarta mah bisa. Kenapa? Kok gitu bang? Edah lu gak ngerti. Paham kakak? Bisa. Orang aku kan lama di Jakarta. Pasti bisa lah. Kalo lama di Jakarta kenapa lu mesti Medan aksennya bang? Oh karena aku bangga sama Lokat Syantar. Ini Syantar aksennya. Beda sama Medan. Oh lain ya? Beda sikit aja. Ada yang mau nanya gak bang? Kan jurnalis bang. Masa jurnalis gak nanya sih. Eh once ya. Mending kau nyanyi. Ya. Once. Daripada kau mancing-mancing aku naik darah. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurku. Tuh. Enggak aja loh. Wancing orang emosi aja kerja sama laku yang disuruh nanya. Mirip once ya? Bisa nih Republik Cinta. Lakin orang emosi. Demikianlah acara minta di gambar ini. Terima kasih banyak. Dan semoga bintang tamu selanjutnya akan lebih menarik. Mohon maaf jika bintang tamu kali ini tidak menarik. Tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghibur kalian semua ya. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi gini nih acara ini ya ampun. Silahkan Bang kalo lu mau pulang sudah bisa. Saya masih disini mau ini. Begini aja. Main IG. Apa? Sekarang aku tanya nih. Tadi kan gua bilang aku mau nanya kan. Esensi acara ini apa esensinya? Tentang aku pun gak ada yang kalian kulit. Pendapatku tidak ada yang kalian gali. Oke berarti lanjut lagi acara belum beres. Karena kita belum nanya. Bang. Ada kesan-pesan buat anak muda Indonesia Bang? Nah gitu dong. Ini kan bagus. Kamera abis tapi ya? Sudah ya? Kayaknya baterainya juga dong abis. Udah lah ya. Kasian ini juga ntar masih editin kepanjangan. Jadi. Terima kasih banyak. Anak muda. Bisa pulang lah. Tadi sudah nanya. Kita sudah beres Bang. Terima kasih Bang. Tiba-tiba yang emosi. Orang emosi ada kejadian. Sebuk tangan buat kita semua. Dan Bang Jenda. Terima kasih. Jenda ya? Ya. Gampang. 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 selamat menikmati